Halo guys, berjumpa lagi dengan lovers gamers pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar kita bisa meningkatkan headquarters namanya sulit ya atau bisa diistilahkan dengan haki haki ini ada level 1 sampai level yang paling maksimal itu level 25 jika level 1 nanti bisa meningkatkan beberapa bangunan level 2 sama level 3 juga sama level 4 sama juga ada beberapa yang kita dapatkan semakin banyak level yang kita tingkatkan maka semakin banyak hadiah atau pembangunan yang bisa kalian bangun kalau level mark itu makan semak semakin lebih baik sih kalau kalian mau buka T2 itu biasanya levelnya itu 12-13 bisa buka T2 dan level 16 t3 level 21 untuk membuka T5 dan level 25 kalian bisa membuka pasukan T5 oke kita cek apa aja persyaratannya agar kalian bisa meningkatkan haki kalian dengan cepat sebenarnya kalian bisa klik haki kalian lalu nanti akan muncul persyaratan seperti ini kalian ikuti aja persyaratannya seperti ini kalian ikuti jadi kalian ikuti persyaratan dari haki tadi tadi itu jadi kalian gak usah membangun atau memaksimalkan semua bangunan itu tidak perlu itu malah menambah lama kalian untuk menaikkan haki kalian kalian fokus untuk membuka pasukan T3 dan T4 lebih dahulu jadi kalian harus membangun ini di bawah kita level klik level up nanti akan muncul muncul persyaratannya jadi apa aja yang harus dibangun agar haki itu bisa di tingkatkan lagi oke ini ada event setelah haki ini ada event membunuh zombie ya jadi ini kita membunuh zombie sebanyak mungkin agar kita bisa mendapatkan hadiah kayak zombie warrior jadi zombie warrior nanti itu bisa dipanggil lagi dan diserang dengan melakukan rally nanti mendapatkan satu hero sebuah hero kalau di riset of kingdom itu nama heronya tuh lohar kalau disini nanti heronya ada lagi hero hero usus membunuh zombie kalau di riset of kingdom itu ini namanya even lohar kalau disini tidak jadi kita membunuh zombie nanti kita akan mendapatkan beberapa kayak beberapa hacak gitu jadi kalau mendapatkan zombie warrior oke kita harus bunuh dulu ini zombie level berapakun kalian bisa menyerangnya usahakan level yang tinggi biar kita mendapatkan XP juga oke ini sistem hadiahnya seperti ini kita clean dulu aja nih kita clean dan kita mencoba membukanya apa kita dapet apa ya sebenernya kalau selama event ini kalian serang dulu zombie-zombie itu kalau eventnya udah selesai kalian bisa memanggil zombie warrior nya tadi itu jadi usahakan XP atau stamina kalian digunakan untuk membunuh zombie terlebih dahulu agar mendapatkan banyak hadiah ini pasukanku masih T2 karena levelnya udah masih 14 ya ini aku mau ningkatkan ke level 15 dan mungkin besok atau lusa ini hakiku udah level 16 untuk membuka pasukan T3 biar kita tidak kalah jauh dengan spender-spender lainnya kali kalau kalian pemain gratisan kalian harus bermain certi jadi kalian tidak boleh bukan tidak boleh sih tidak disarankan untuk membangun semua bangunan ini jadi kalian bangun aja yang apa di direkomendasikan oleh haki tersebut kalian tinggal klik hakinya lalu nanti dibawahnya itu ada persyaratannya jadi kalian tinggal melakukan persyaratannya tersebut jadi kalian bisa meningkatkan haki kalian dengan cepat jadi usahakan kalau di awal awal ini hakinya harus kalau bisa haki 21 untuk mendapatkan pasukan T4 kalau tidak bisa ya haki 16 untuk pasukan T3 oke kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di subscribe karena kedepannya kita akan memberikan konten-konten lain tentang game Domes Dailer Survivor oke terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax